Hai amat zingers jumpa lagi di YouTube channel BKC Prisna kali ini beli dapat kiriman paket dari blibli.com dan ini dia paketnya ini bukan beli yang beli melainkan ini dibeli sama kawoim tapi beli dapat kesempatan buat nge-review satu barang yang kece ini pokoknya kece habis jadi jadi nama barangnya ini adalah nakamichi my ears 2 nip TW1 plus wireless jadi ini adalah headset wireless seperti apa barangnya let's go cek di saat video kita unboxing bareng Sorry ya kalau kameranya agak goyang karena beli ngereviewnya dari atas kasur dengan meja-meja kecil jadi agak sedikit goyang jadi buat kalian yang mau beli nakamichi my ears 2 ini kalian bisa beli di di akun resminya nakamichi Indonesia di blibli.com kebetulan lagi ada promo jadi harga barang ini 1 juta 800 cuman di blibli.com ini lagi ada promo lumayan gede promonya kalian bisa dapat potongan harga hingga 1 juta rupiah jadi lumayan kan potongannya lebih tinggi ini dia barangnya box nya lumayan 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 bagus banget keren nakamichi my ears 2 plus wireless TW1 plus wireless terus di belakangnya ini ada frekuensi respon jadi ada grafik frekuensi responnya terus ada ada spesifikasi nya juga ini charging case kapasiti lithium Lion 400 mAh terus input powernya 5V atau 1A terus recharging earphones yaitu 2x for each full charge from power case terus ada apa lagi nih ada ada earphone drive unitnya dia 6mm terus frekuensi responnya yaitu 100Hz hingga 10kHz ada surya ada suara suara lagi ada bapak ibu nemenin buat buat unboxing oke kita lanjut lagi terus di sisi karenanya ini ada keterangannya juga jadi ada touch sensor control boot in microphone jadi di masing-masing apa namanya earphone nya itu itu udah ada touch sensor control nya jadi tinggal touch aja buat perintah-perintah yang udah disediain terus ada boot in microphone juga jadi di masing-masing earphone nya tuh udah ada microphone nya terus quick charging juga one hour one hour quick charging terus ada lightning earphone terus ada charging case jadi case nya ini udah bisa sekaligus untuk charging juga terus ini apalagi ya ada di sebelah sisi ini juga ada keterangannya terus up to 3,5 hours start time jadi bisa digunakan selama 3,5 jam untuk bicara terus up to 3,5 hours music time terus juga untuk musik bisa mencapai 3,5 jam untuk kalian dengar musik terus up to 70 hours standby time jadi waktu standby nya itu bisa mencapai 70 jam oke kita lanjut buat buka kita lihat barangnya kayak gimana nah casing nya ini bener-bener keren banget jadi kayak gini ini ini unitnya ada di sini terus terus ini ada ada nakamichi buku petunjuknya ini ada kotak kecil aksesoris kita lihat apa itu aksesorisnya cuman ada di aksesorisnya ada kabel charging nya nah sekarang kita lanjut coba untuk head unitnya kayak gimana mungkin ini karena baru pertama kalinya jadi agak agak keras gitu agak susah buat masuknya setelah firing sempat dicoba jadi kalau dimasukin ke telinga itu agak sedikit agak susah sih jadi kita harus bener-bener tekan kalau dia masuknya kurang itu bass nya gak dapat sama sekali jadi suaranya itu cempreng suaranya cempreng tapi kalau kita kalau kalian mau dapetin bass nya kalian harus bener-bener masuk banget ini ke telinga jadi dia agak enakkan ke dalam baru kalian bisa dapat bass nya dan bass nya itu mantep banget beli gak bisa denger suara dari luar karena bener-bener masuk banget nah ini sekarang beli ini musik lagi ngeplay sekarang kita matikan terus sekarang kita hidupkan lagi dengan tekan sekali aja dia ngeplay lagi keren banget canggih dan suara bass nya itu mantep banget dan bener-bener gak bisa denger suara dari luar jadi di telinga itu kedengaran full music jadi kalau ada orang manggil mereka trek-trek manggil juga gak bakal denger keren asik cuman kalau kita lagi enggak sadar kita ben mau benerin ini earphones nya ini ketekan aja mesinnya ketekan sekali aja mesinnya udah mati kita stop terus juga untuk oke kita stop dulu karena bener-bener gak bisa denger suara dari luar oke jadi kalau ada panggilan masuk kalian bisa angkat panggilan itu dengan cara menekan ini sekali touch saja sekali terus kalau kalian mengakhiri panggilan kalian kalian bisa tekan dua kali keren nah nakameji kembali mengeluarkan produk andalanya yaitu nakameji meyerstu new tw1 plus true wireless earphones earphone ini wajib kamu memiliki karena dilengkapi berbagai macam fitur yang cenggih dan berguna untuk menunjung aktivitas keseharianmu nakameji meyerstu ini menawarkan kenyamanan melalui desain alejan sehingga dapat digunakan secara kesual atau juga bisa dipakai untuk berolahraga karena sudah dilengkapi pula dengan fitur water probe dan speed probe kemici meyerstu memiliki air pouch yang kecil di kelasnya membuat earphone ini sangat pas di telinga tidak kebesaran maupun kekecilan bobotnya pun sangat ringan dan memiliki charging case untuk pengisian daya baterai terutama saat penggunaan outdoor tidak lupa juga ada fitur quick charging selama 15 menit saja untuk memberikan daya baterai selama 1,5 jam dengan quick charging ke earphone hanya memakan waktu 1 jam untuk pengisian penuh baterai dilengkapi juga dengan 4 lampu indikator roli yang dapat menunjukkan status baterai charging case serta 2 lampu indikator roli untuk status baterai earphone dapat mendukung 2 kali pengisian baterai earphone dirancang dengan desain magnet charging dan sangat ringan untuk dibawa ke mana saja fitur pada earphone ini sendiri mendukung untuk quick charging dari charging case hanya memerlukan waktu 1 jam saja untuk pengisian penuh memiliki sensor sentuh dan fungsi key auto power, on off serta auto pair untuk mengubah ke stereo mikrofonnya pun telah boot in sehingga dapat digunakan untuk melakukan panggilan telepon dengan jurnih dan lancar telepon ini kompatibel dengan smartphone termasuk earphone dan android serta mendukung fungsi seri pada earphone spesifikasi produk yaitu unit drive earphone dia 6mm respon frekuensi 20hz hingga 20khz terus baterai layan lithium internal 60mAh setiap sisi terus bluetooth udah versi 5.0 terus waktu bicara itu 3.5 jam waktu musik itu 3.5 jam juga dan waktu siaga itu bisa 70 jam waktu pengisian daya itu 1 jam jarak near kabel itu 10m lumayan jauh terus untuk dimensi earphone dia sendiri itu 13.9mm setiap piece kali panjang 20mm termasuk batalan telinga berairphone ini sendiri itu sangat ringan cukup ringan itu 4.7 gram untuk masing-masing dan buat kamu yang penasaran dan pengen mempunyai earphone yang canggih ini kamu bisa membeli earphone Nakimichi MyEars 2 NIP TW1 Plus ini di Nakimichi Indonesia yang ada di Tokopedia video nah jadi itulah dia review untuk MyEars 2 NIP TW1 Plus yang udah bisa jikan jika kalian ada pertanyaan kalian bisa kasih pertanyaan kalian di kolom komentar dan jangan lupa buat kasih like kalian dan pastinya jangan lupa buat klik subscribe youtube channel dikasih krisna dan aktifin loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi penting lainnya yang ada di channel dikasih krisna thank you for watching this video and i love you all guys bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax